Hai tanah Rasulullah s.a.w. wabdi wassalam bila rupanya 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 sujudi dari setia isyad Rasulullah s.a.w. apabila bangkit dari sujud ia tidak langsung sujud berarti mencuali setelah duduk kedua atau duduk diantara dua sujud jadi ada ada duduk yang disebut dengan duduk istirahat jadi duduk istirahat duduk yang dilakukan dalam dua keadaan satu antara dua sujud dua tadiat awal jadi duduk diantara dua sujud dan tadiat awal itu cara duduknya sama ini namanya ibtiros ibtiros ini ini sebetulnya diambil dari satu kata di dalam bahasa Arab itu namanya parsun asal piros ini asalnya itu artinya asur tempat tidur tempat tidur itu namanya piros makanya rasulullah apabila beliau tidur itu bahasanya tidak terhadap alatiros nah ketika ada pertanyaan dari sahabat yang rasulullah apabila ada seorang anak yang biar itu lahir tapi tidak jelas siapa ayatnya maka rasul menjawab alwaladu alal piros anak itu masih melihat siapa yang menutup bumi nya jadi itu namanya istilahnya piros jadi pertanyaan itu dijawab oleh rasul dengan bahasa piros jadi kenapa dengan bahasa piros karena istilahnya adalah asur itu jadi tidak mungkin ada seorang anak yang tidak jelas bapaknya itu maksudnya pasti ada jelasan bapaknya siapa bapaknya yang dia adalah alal piros dengan siapa dia tidur itu bahasanya begitu jadi dengan siapa dia tidur maka itu adalah orang tua nya atau mengayaknya nah istilahnya ini piros nah kemudian dalam pengembangannya ya dalam pengembangannya ternyata yang disebut piros itu ini ada beberapa macam arti piros itu ternyata berkembang sekarang dalam teknis gerakan shorat satu menaik dua melenturkan itu juga piros itu juga piros dan nanti kita kita lihat prakteknya ya supaya nanti itu cocok dengan makna ini karena apa? karena karena emang dari mulai takdirotu ibang sampai shorat ini gerakan shorat itu semua adalah gerakan 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 itu pak kaitan yang di shorat ya kemudian yang kedua kemudian yang kedua yang kedua terima kasih sampai jumpa 3 8 9 9 10 10 10 10 11 10 10 11 13 Memasukkan Kalau habis menedepunkan Memasukkan Mem overdrand Memosisikan 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 Dia memosisikan 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 Habis menulis Sebelum selalu Membasiskan memposisikan dengan memposisikan karena kita kan ngeji itu kalau ada yang beda kursi bedanya memposisikan dengan memposisikan dengan memposisikan itu beda 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 karena kalau kita rancang nanti bagaimana bedanya juga nanti dapat jadi beda lagi ini saya ambil ini saya ambil dalam salah satu kita ternyata istilah Iptios ini luar sekali bukan sekedar duduk antara dua sejujud ataupun duduk di antara ataupun ketiap-ketiap kawam ternyata ini dikaji dalam grammar bahasa kemudian ini dihubungkan dengan ilmu anatomi jadi ternyata makna ini adalah analogi yang dihubungkan dengan ilmu anatomi sehingga nanti ada kesesuaian antara duduk itu dengan makna daripada istilah duduk itu karena nanti dalam duduk di antara ataupun dalam duduk selat itu kan beda-beda ada Iqat, ada Iptios, ada Tawang nanti prakteknya Tawang beda lagi prakteknya Iqat beda lagi akhirnya apa? Rasul menerangkan hadis tentang cara duduk saja dengan bahasa yang berbeda ini menunjukkan semangat wabung jadi tidak saat duduk makanya ketika ada pertanyaan bagaimana kalau sholat tidak bisa berdiri sambil duduk pertanyaannya duduk seperti apa? ya kenapa? karena orang duduk itu beda-beda yang diizinkan oleh Nabi pada waktu sholat tidak bisa berdiri sambil duduknya gimana? kan tidak bisa sembarangan ya kemudian yang kedua tidak bisa duduk sambil berbaring pertanyaannya berbaringnya seperti apa? kenapa? contoh begini, duduk bisa kelengkuh yang diizinkan juga duduk yang diizinkan juga duduk yang diizinkan juga duduk yang diizinkan juga duduk yang diizinkan juga kalau di salon ya kalau tukang petani itu kalau makan kan duduk-tuk gitu apakah itu bisa dipakai dalam sholat? artinya semua keterangan-keterangan itu mengacu kepada dari kalau keluar dari Dari itu yang diizinkan itu yang diizinkan ini sebagai gambaran dulu ya ini ada paksa-paksa imam namun dulu disana ya teman kalau imam salah diapa? kalau imam salah di bagaimana yang boleh membuat? kalau laki-laki baca? kalau perempuan? dua dua ini ibu yang salahnya imam apabila diberitahu dengan begini? ini masalahnya begini coba kita cara berpikirnya begini coba imam bisa salah contoh apakah kalau imam salah bacaan itu pakai subhanallah? benar jadi membetulkan imam kulit itu benar-benar contoh imam lagi baca kuliah ayu al-kabiru 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 apakah maklum harus mengucapkan subhanallah? bukan baca sendiri artinya apa? ketika imam salah bacaan maka dipetulkan bukan hal ini tapi siapa yang mau bilang tahu pacaan itu? kemarin semuanya tidak ada yang tahu semua lakum dinukum lakum dinukumnya tidak apa lakum dinukumnya tidak apa lakum dinukum ada 5 menit akhirnya ada anak-anak yang ingin masih lakum lakum nah artinya membetulkan imam maafin ya artinya pada waktu imam salah jangan main imam harus mundur kalau setiap imam salah suruh mundur beres beres ngapak lakum 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 dua seolah suolah jual um Bagaimana soalnya Imam betulkan Kalau soal Tapi ada etika Membetulkan yang benar Subhanallah Lalu perpupangan perempuan Kalau bacaannya dikasih bacaannya Santun aja Kalau ada imam yang salah Dan mona satu Jangan anarkis Imam salah Bacaan Allah Kemudian begitu dia mau demo Dia mau nanggung sah patah masjid Kemudian kaca masjid Beres mah soalnya Terakhirnya soalnya Tidak akan beres Imam tidak dibetulkan Kemudian masjid jadi rusak Jadi kurang Masjid Itu masalahnya Ini juga itu belajar Presiden Benar dengan gue Kenapa? Mimpi itu Dia itu Zolim Sebelum dia keluar dari Islam Bersabar Kenapa? Kenapa? Nanti dengan kesabaran itu Oleh Allah akan diperlihatkan bagaimana Kukur-kukur Cuma masalahnya Beda Salah Batal Beda 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 Buka Buka Bukan Buka Kalau presidennya Batal Tidak Kemudiannya Kita mengurus Selangan Tapi kalau presidennya Salah Dari tahu oleh kita Cuma Memberitahunya Entah Mereka Mereka Masuk aja kalau kita ketemu yang seperti itu kalau ada imam salah, terus baca aja betulan, betulnya ada pak sampai tamat sholatnya nanti lagi, kalau dia jadi imam lagi, jangan dibiru begitu caranya kita belajar makanya saya kemarin belum bisa beritanya ketika harga naik, itu kan Allah yang lakuk kalau Allah yang lakuk, Allah yang lakuk karena Allah diri kia tapi kalau ini kezolimah dari penguasa tunggu saja harga Allah tidak perlu berpikir apa-apa yang penting, Nabi pada saat imam salah berbuka dengan cara yang sanggup satu, subhanallah yang kedua apa? tepuk tangan cuma tepuk tangan pun tidak setiap harus ibu-ibu tepuk tangan namun pas ayah panggir dan subhanallah ibu-ibu cukup jangan ibu ke subhanallah tidak terpuk tangan ya sekarang pertanyaannya begini ada ibu-ibu yang menyebutkan subhanallah ada yang menyebutkan imam itu kan jadi selama ada yang menyebutkan subhanallah mereka yang tahu bahwa dia selain salah maka ibu-ibu cukup untuk tidak bertemu pertanyaan kenapa? karena sudah diwakili oleh ibu ya jadi intinya apa? ini adalah ini baru satu ini baru satu masalah dalam hal kebacahan saja belum lagi dalam kebacahan atau dalam praktek-praktek yang lainnya karena gitu maka ibu-ibu ini yang pertama itu 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 karena setiap urusan baik itu dalam sholat atau di luar sholat itu semuanya ada pandangan jawab di hadapan ngomong-ngomong nah ibu-ngomong menghaji ini gitu ibu-ngongong ibu-ngomong 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 kita sama lihat disini lagi ini dulu ke sini ya nanti saya puasin nanti di akhir akan menerangkan nanti kalau di dalam sholat itu kadang Allah menyebut kata khawashibun kadang Allah menyebut kata hafidut kadang Allah menyebut kata darimun ini kenapa berbeda-beda arahnya kemana ya kadang tapi ada lagi yang ini apa masalahnya tetapi ternyata di dalam Tuhan yang lain kita akan menerangkan ibu-ngomong ala sholatihim da'imu apa bedanya roshiun hafidun da'imu gitu tapi ini kebawah juga kita akhirnya kita sholat ini enak ya pan seluruh nabi pikir lamun beres sholat beres shakabit amanah lamun luksak sholat nah luksak shakabitnya kalau ternyata tidak beres-beres di luar sholat ada yang tidak beres di sholat begitu kan usah mana kita beresnya kita jangan tahu sendiri tapi kita coba ini paparkan cara duduk di antara dua sujud dan cara duduk tahiyahawah bagaimana bagusnya bagaimana benarnya menurut nabi lalu ukurannya seperti apa dalam kajiannya kemudian disini istilah kiptyos itu mengandung arti satu menarik kenapa menarik ini yang saya baca ini sangat luar biasa sekali artinya orang duduk kiptyos itu sudah menarik sel-sel sahab yang ada di punggung karena di punggung itu ada tulang di tengah ada sumusul sumusul ini mah yang nanti akan di alirkan oleh ini pada saat duduk makanya tidak bisa nanti pada waktu duduk itu duduknya semangat tidak bisa kenapa? kayaknya kaitan dengan ini dengan punggung ini ada yang begini ada yang begini ada yang begini nah nanti bagaimana ini pengaruhnya disini menarik sel-sel yang ada di dalam sumusul sahab kita berarti benar dan tidaknya duduk antara dua sungai kita dipengaruhi oleh caranya kita duduk ya kemudian nanti keluar melentur tangan selamat menikmati ya ini di sini pak ini sudah satu pak ya jadi ini menarik masyarakat itu kemudian yang terbuat Iptios dengan makinan melenturkan ya melenturkan apa? melenturkan tulang-tulang dan ruas-ruas kita jadi ini pak ini tulang-tulang jadi ternyata ternyata haris nabi itu cocok makanya kenapa harus benar seorang itu ya harus benar seorang itu karena tidak serancur secara pun sudah begitu ya teruturkan tulang-tulang tentu tanggikan teruturkan ternyata teruturkan kalau kita bersandar dengan tidak bersandar itu beda begitu bangun setelah itu beda terasanya kenapa? karena ini kan teruturkan teruturkan itu beda teruturkan memosisikan tulang pada tempatnya kenapa? karena tadi habis sujud ternyata teruturkan ternyata otomatis sisa teruturkan begitu kita Iptios, maka dia begini Nah, ini langsung Memposisinkan batat umatnya masing-masing Artinya, kalau dia Terus begini, itu juga akan ada Gejala yang terasa, makanya kuala Tinggal aja, itu dulu Lalu ternyata, bikinnya kuala Nah, itu Setelah teori-nya, tetapi pada saat Dia melakukan rokaan kedua Semuanya diberdiri, semuanya Dari mulai ini Sampai ujung kepala Semuanya diberdiri, sekarang Semuanya memposisikan Padahal tadi posisinya bukan salah Tapi posisi kita tadi lagi Sujud, tarik dikadir Akhirnya, ini terjadi Keselimbangan di dalam sholat Yang kedua Duduk di antara sudut Bundong oksigen ke otak Lalu nyata tidak duduk Makanya Luku, kemarin saya jelaskan Luku jangan terlalu benar-benar, jangan terlalu gumpul Tidak boleh Tidak boleh Luku begini Tidak boleh Atau begini, tidak boleh Tapi, luku harus langsung ke titik Fokus tempat sejauh Kenapa? Karena itu menarik oksigen ke otak Kenapa? Kalau tidak Ditarik oksigen ke otak Makanya Nanti Dalam posisi Tentu Anusof dan Ubligren Banyak saja Luku Tapi nanti di luar sholat Tidak boleh Kalau di luar sholat Jangan begini Kalau di luar sholat Tangannya Kesinikan Langsung gitu Itu bisa Itu langsung Dalam 2 menit 3 menit Itu langsung Hitungan 50 Itu langsung Oksigen ke otak masuk Jadi Ini ring Kayaknya Biasa Ini tangannya Itu langsung Saya Adil Dan itu langsung Kesini Kalau Kebiasaan Punya itu Punya Mulanya Bukah Bukah Ada Posisikan Gini Berapa Belit Sampai Jalan Karena posisi Nanti Makanya Iptiros Kenapa Isorok Mendorong Itu Karena Langsung Gini Beda Beda Tuh Itu Seker Tapi Namun Terasa Tunggu Berapa lama Boleh berdoa Dengan Setuju Dengan Laman Ada Ukurannya Ketika Sudah Terasa Ada Denutan Denutan Tidak Enak Naik Kenapa Akhirnya Kelebihan Jadi Si oksigen Di otak Kelebihan 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 Ustazen Abdi Berasuk Nado Abdi Sujud Lami Laman Berapa Lama Kenapa Karena Tidak Akhir Terlalu Lama Itu Akan Ada Kepe Akhirnya Bangkir Lagi Bangkir Lagi Istilah Iptiros Yang Kedua Kemudian Yang Kedempat Mendorong Ya Mendorong Sampai Kemudian Yang Kedua Atau Yang Kedapa Lima Pernyata Ipsios Itu Artinya Mengaktifkan Mengaktifkan Apa Mengaktifkan Sistem Keringat Jadi Ada Sistem Keringat Untuk Membakar Kolesterol Dan Asam Bula Itu Adanya Duduk Iptiros Iptiros Artinya Mengaktifkan Keringat Cair Kita Duduk Iptiros Itu Langsung Mengaktifkan Darah Ataupun Mengaktifkan Etabu Nah Kaitan Dengan Asam Bula Sampai Sampai Cuman Masalahnya Kenapa Tidak Begitu Mungkin Ada Salat Yang Salah Dalam Raket Ipiros Karena Ternyata Ipiros Arobinya Seperti Itu Kita Raket Kan Dulu Ternyata Ternyata Bisi Bisi Pajar Mengadakan Kita Langsung Tepatkan Ke Dalam Metode Yang Ini Kemudian Kita Coba Cocokkan Apa Efeknya Apabila Cara Iptiros Itu Salah Ternyata Ternyata Ipirosa Lepas Ambo Ibatna Itu Yang disebut Overload Ketika Dia Terjadi Oper Dalam Gerakan Itu Maka Kerusakan Kerusakan Makanya Oleh Allah Diperbaiki Dalam Sholat Dalam Sholat Itu Mengperbaiki Ini Pak Hanya Muka Sholat Gitu Apa Dia Terus Kerja Istirahatkan Tendu kita Dengan Apa Karena Sholat Yang Benar Kenapa Karena Kita Aktivitas Pikiran Aktivitas Ini Kenapa Kita Oper Yang Perusakan Allah Perusakan Allah Maka Sempurna Sholat Bagaimana Coba Saya akan Praktekan Saat Kita Apa Saat Kita Duduk Antara Dua Dujur Coba Saya lihat Dulu 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 Kipiros Dulu Kipiros Itu Artinya Dengan Yang Ini Dulu 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 Ini Tarik Kesini Lalu Kita Dutuki Ini Daerah Ataupun Kaki Kelapak Yang Tanah Itu Tidak Boleh Begini Tapi Harus Begini Jadi Harus Digirikan Kenapa Karena Ini Tidak Secara Langsung Sudah Refleksi Ujung Ujung Sahab Jari Kita Tapi Kalau Solat Ini Tidak Refleksi Ketika Ditekan Begini Kemudian Ada Tekanan Kalau Yang Tidak Biasa Itu Sudah Refleksi Kita Artinya Dilefleksi Itu Mahal Solat Cibla Solat Ada yang Betul Ini Ini Dimasuk Ke Kibla Diranteng Genduk Kemudian Kita Duduki Ini Diduduki Yang Ini Ini Adalah Teknik Relaksasi Kenapa Karena Ada Daerah Relaksasi Ini Kenapa Harus Duduki Itu Nama Eftiro Begitu Kita Duduk Seperti Itu Sudah Terasa Sudah Terasa Jadi Nanti Kita Duduk Langsung Ketika Saya Minus Semuanya Coba Kita Pak Pan Sats juni be recalled Siti Kirsten Siti Kirsten Pak Ke Kirsten Siti Selana Sedat Pak, siapa? Ayahku usok Tuh, kita tahan beberapa menit Cara dudukin piroks Coba nanti cocokkan Dengan makna ini, yang tadi Coba cocokkan Apabila ada yang tidak tepat Itu ada yang harus dibutuhkan Dari seluruh jari dan alpah kaki Kali lagi Yang ini ketipan Yang ini dilukir Yang kiri Jadi dua-duanya dalam ketipan Jadi yang dilukir Nanti Bapak ibu Cocokkan dengan makna ikhtilasi yang tadi Cocokkan Apabila ada yang tidak tepat Dekat yang salah Atau ada gangguan di kita yang harus dibutuhkan Bisa ada Artinya duduknya harus bertumbuk Ya Cari kaki ke atas Tomnya ngeyek Jangan ngeyek Jangan ngeyek Jangan ngeyek Kemudian yang kedua Apa? Apa? Lunturkan Pelatih nanti Tidak begini Jangan begini pak Duduknya Jangan begini Jangan begini Tapi ujung ini Selalu berada Di antara garis lutut Nah Ada berada di antara garis lutut Jadi Jangan begini Ini bakal ketarik ke belakang Ini bakal ketarik ke belakang Jangan begini Ini juga ketarik Sode Tapi begitu begini Udah keco Nah artinya posisi kita akan benar Jadi ininya Bentong kadir Ini selatir Ini air Ini sakit Ini air Jangan kesini juga Kalau ke belakang Ini dari ketarik kadir Nah makanya nanti Simpan di sini Begitu sudah disimpan Yang ketiga apa? Nah Sekarang Posisikan Lihat di kaki Lihat di kaki Nah kakinya Kalau ada jari Yang tertindak Untuk tidak menghadapi Itu biasanya jari Yang ini Sebetulnya itu Bukan susah Susah Bapak Biasa Itu jadi WS Nah Karena emang Tidak biasa Dan biasanya Iya Nah Biasanya juga Begini Begitu kan Tapi kalau Kita belum biasa Emang ada nyeri Bu Ada nyeri Bu Nah Jadi Bikin untung Bu Jadi artinya Ininya dipekan Ketempat sujud Yang ini Yang dipekan Ketempat sujud Lalu si jari Menghadap ke sana Sudah Begitu Lalu nanti Dorong Mendorong apa? Yang tadi Nah Artinya Ketika apa Ada dorongan itu? Pada saat Duduk Ada pacaan Kenapa? Karena dorongan ini Tidak akan bikin terjadi Kecuali Kalau tidak ada Bacaan Makanya ada Bacaan dalam Duduk Adalah Sujud Ya Dan duduknya Ataupun bacaannya Itu tidak terlalu panjang Pak Robik pilih Robik pilih Atau Robik pilih Warham Wajib 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 Itu Dan itu tidak terlalu panjang Kenapa? Karena dorongan ini Tidak boleh terlalu panjang Tidak terlalu panjang Nanti Kalau sudah Seperti itu Dia akan Langsung Aktif Yang ini Oke Baca Taraos Punya Anu Baca Biasana Itu langsung Jadi artinya Ibtiros Gembalkan Seperti yang tadi Supaya nanti Secara maka Shorat Akan Baca oleh Bina Pada saat Sudah Terdiri Seperti itu Maka Kita akan Menemukan Istilah Dalam Shorat Itu Duma Duma Tumadina 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 Kalau salah Dutung Tumadina о Kalau salah tutup impios, Ibu akan keberadaan di apa? Satu Rusaksa Makanya rata-rata Ibu-Ibu sempurna dipakai Menjadi Saya coba gini Kalau menurut saya, kalau Anda mau ikul sholat, jangan bermainan dengan sholat Kalau tidak untuk itu dalam sholat, jangan bermainan dalam sholat Kenapa? Karena kita sholat bukan melepaskan kewajiban sholat Melepaskan kewajiban sholat itu adalah ukuran tanggung jawab kita terhadap Allah Tapi sholat yang benar dan tidak benar itu tanggung jawab kita dengan Rasulullah Jadi kalau sedang begini Satu Satu ya, gerakan yang tidak benar melalui terhadap bacaan yang dibaca Dan bacaan lagi orang-orang yang bagi Ini mau apa? Makanya ada seorang ulama yang menyatakan ini diantara bintalah ubi sholat Dia sedang memperolehkan sholat Yang pertama kali dihisam dalam ibadah pada hari kiamat sholatnya Ini berbicara masalah sagu saja sholat Terus kalian jangan berhubung, harus tunjukkan dihisam Padahal sepertinya kita bisa normal Jangan terlalu atas Jangan terlalu bawah Mereka sudah diterangkan kepada saya Kalau ini terlalu bawah Ini akan ada gangguan Di prostat Jangan terlalu bawah Kalau kita terlalu bawah begini Kalau terlalu bawah Ini agak mudah-mudahan Karena sering kita menekan gitu Nah, begitu Makanya rosul di sini Ini antara ribu dan ribu Simpan di sini Tidak boleh menyimpan tangan kanan atau tangan kiri di atas tangan kanan Boleh-boleh begini Jangan terlalu bawah Enak ya Padahal ada yang Ada yang lupa Pasang Ini juga bagus Yang begini juga bagus Bukan Ini apabila terus begini Itu beda lagi dengan Tuhan ya pak Tapi kalau begini bukan halaman Jangan terlalu bawah Jangan terlalu bawah Langsung terlalu bawah Langsung terlalu bawah Langsung terlalu bawah Ini relaksasinya Bawahnya Allah Tutup bunuh Kenapa? Kalau nanti tangan dulu Beda-beda masalah Allah Itu beda lagi Walau Ada yang baru kedapat tangan dulu Ada yang baru kedapat tangan dulu Ada yang baru kedapat tangan dulu Cuma masalahnya nanti bagaimana Komposisi halis itu Dengan yang lutut bunuh Kalau yang lutut bunuh Sudah diapel Yang harus mokok Malah ya Kalau yang lutut Tidak boleh kalian menderung Seperti menturnya otak Nah biarkan begini Nah Ya Itu baru satu Kemudian kita sujud Sujud ini Kemarin sudah dipahas Sujud harus kena tujuh Anggota Tujuh Tidak boleh kurang Tidak boleh lebih Ada pun nanti hidung Terbaru seperti ini Salah Nah Ternyata bukti Ya Ya Ini akan menurutnya Ambulu ini Tidak wajib Tidak wajib Tapi kalau yang hidung yang mancung Pasti yang lagi buruk Sana itu Makanya orang Jerman Orang Eropa Panggilan nanti yang lebih peti Tanggurama Git Anggurama Iya panggilan Gimana Jadi kita duduk Mari kita sujud Sujud Kemarin kita akan dibahas Ini gak boleh diginikan Gak boleh gini Tapi harus begini Semua jari-jarinya ketip lah Jari-jari kakinya ketip lah Nanti pelatihkan Duduk lagi jangan kita sujud Sujud lagi seperti itu Itu akan normal Nanti kita bahas bagaimana duduk tawak itu Atau ketika Duduk tawak itu Intinya adalah Iptios dan menerang Laki-laki panggilan sama Istri jangan begini Sama aja Sama aja Ya Sama aja Gini-gingin ya buta Sob gitu Tapi ini harus beriklah Jangan begini Ayah Assalamualaikum Assalamualaikum Kayaknya Iya Sikap uang Ini Pak Pasal salah 아니 Kayaknya Mereka Gini Iya Ya A A Ini biasa apa soalnya Biasa hanya benar Jangan membenarkan Kalau membenarkan yang biasa Walaupun salah Orang yang biasa Apabila melakukan sholat dengan bimak Biasanya Saya kan biasanya begini Tapi kenapa Dia membenarkan yang biasa Walaupun salah Tapi kalau kita Harus biasakan Yang benar-benar bagaimana Lalu kita betulkan Kalau ada yang salah Itulah teori Di dalam ibadah Ibadah Jangan membenarkan yang biasa Jangan Dari dulu saya begini Olangkuat saya dulu begini Ya kalau biasanya salah Jangan dibenarkan Begitu Betulkan yang salah itu Kenapa Karena pada intinya Kita melakukan sholat Satu Buat Allah Yang terbaik Buat kita sendiri Bukan buat orang lain Kalau memang sudah tidak benar Buku tulang menempati tempatnya Nah itu kan Lalu bangkit Duduk antara dua sujud Sehingga setiap tulang Menempati tempatnya lagi Lalu sujud Sehingga buku-buku tulang Menempati tempatnya lagi Dengan kerja Semua yang tadi ada Karena hadisnya seperti itu Dari hadis itu jumpa Dari Anas yang berkata Rasulullah Apabila mengucapkan Sama Allah Iman Hamidah Ia berdiri Hingga kami berkecap Beliau telah lupa Untuk sujud Lalu beliau sujud Dan dulu antara dua sujud Sehingga kami berkecap Beliau telah lupa Untuk bangkit Maksudnya apa Jadi Rasul Berarti bacaannya Anggap panjang Betika Sujud Dan diantara dua sujud Tidak kata Janganlah Kenapa? Karena nanti Berdoa di dalam sujud Tidak harus berdoa Pada sujud terakhir saja Boleh silahkan Berdoa pada sujud-sujud Yang lain Isi yang sujud Tuhan Kalau Berapa kali sujud Berapa Sujud Sampai jumpa 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 Sampai jumpa